Sejumlah wilayah memasuki masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi dalam penanganan COVID-19 sejak 5 Juni 2020. Ada sejumlah ketentuan PSBB yang semulanya ketat dan mulai dilonggarkan perlahan pada masa transisi. Dan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas PSBB transisi, sudah bergabung bersama kami di Studio 2 CNN Indonesia ada Dewi Savitri, jurnalis senior sekaligus standard and practices CNN Indonesia. Mbak Dewi, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sudah meluangkan waktunya. Sehat? Sehat, sebuah kehormatan. Terima kasih. Mbak Dewi, kita melihat masa PSBB transisi ini, nampaknya ada sebagian orang yang menyebut ini terlalu terburu-buru. Ada juga beberapa pihak termasuk para pakar yang mengatakan kita belum sampai di puncaknya, tapi sudah melakukan berbagai relaksasi termasuk di Jakarta dan juga Bandung dengan bahasanya adalah PSBB proporsional begitu. Tapi ketika melihat relaksasi demi relaksasi dilakukan dari sejumlah daerah, dari kacamata seorang jurnalis yang melihat menjadi saksi begitu, apakah ini sudah yang paling tepat dilakukan oleh pemerintah, sejumlah pemerintah daerah untuk melakukan relaksasi atas nama, memutar roda perekonomian, namun mungkin dianggap sebagian orang mengabaikan jaminan keselamatan tenaga medis? Ini pertanyaan kita dari awal sampai titik ini ya, kita sudah menjalani beberapa bulan, dan kelihatannya pada titik ini memang apakah akan relaksasi atau tidak relaksasi itu sudah bukan pilihan lagi, karena kita sudah kehilangan banyak sekali waktu terbuang untuk momentum-momentum awalnya, kita tidak bisa manfaatkan dengan maksimal, sehingga sekarang yang ada adalah situasi perekonomian kita di mana masyarakat itu harus tetap hidup, sementara penyebarannya masih sangat masif, dan itu dikonfirmasi oleh angka-angka yang hari ini kita dapat ya. Dan karena itu kemudian satu-satunya cara kelihatannya adalah apa yang selama ini diklaim oleh para pejabat, baik di pusat maupun di daerah, kita mesti hidup dengan protokol kesehatan yang tepat, yang ditaati. Nah masalahnya protokolnya seperti apa, bagaimana menerapkan protokol itu, bagaimana menegakkannya, bagaimana mengajak masyarakat supaya taat dan patuh pada protokol itu, itu juga sampai saat ini kita tidak melihat jalur-jalur yang cukup jelas, sehingga kemudian kita lihat di mana-mana ada pelanggaran, angka terus naik, dan sementara perekonomian kita juga belum terlalu kencang berdegupnya ya. Jadi kita dalam posisi yang masih sangat kesehatannya juga lemah, perekonomiannya juga belum cukup pulih membaik gitu. Karena kalau kita lihat mal-mal atau pusat perbelanjaan juga nampaknya belum ramai, walaupun memang harus dibuka untuk mendapatkan penghasilan, mendapatan, tapi juga masyarakat nampaknya masih takut begitu ya. Tapi kalau kita bahas soal Jakarta, Mbak Dewi, soal kasus harian, tadi disebutkan nampaknya Jakarta sudah mulai fluktuatif katanya, karena tempoh lalu juga saya sempat berbicara dengan Gubernur Anies, menyatakan bahwa R0-nya dari kasus COVID-19 ini kurang dari 1, kemudian 1, kembali lagi kekurang dari 1. Apakah mungkin ini jadi faktor juga yang membuat Jakarta cukup percaya diri nih untuk bulan Juni ini melakukan masa transisi? Kalau kita ukur angka hari ini ya, per hari ini Jakarta itu masih nomor 2 nasional. Angkanya, itu artinya apa? Artinya masih cukup tinggi. R angka laju persebaran infeksi itu adalah satu dari sekian banyak parameter yang dipakai untuk mengukur apakah kita sudah siap nih untuk kembali ke posisi normal. Dan kalau menurut Badan Kesehatan Dunia, WHO, itu ada 6 poin. Ini salah satu saja. Salah satu yang lain yang juga sangat penting dan tadi sempat kita singgung adalah bagaimana mengukur upaya untuk manajemen ketaatan publik. Bagaimana membuat aturannya, bagaimana sosialisasinya, bagaimana menegakkan aturannya. Itu salah satu yang lain yang sampai sekarang kita lihat itu belum maksimal dilakukan. Misalnya, kalau dalam pergubnya Pak Anies ada aturan untuk memakai masker. Yang tidak pakai masker bisa didenda 250 ribu. Kita lihat, apa sudah banyak yang kena aturan ini. Padahal kalau kita pergi ke jalan di luar saja, banyak sekali yang masih seperti itu. Tentu ada penegakan aturannya mungkin sudah dilakukan, tapi tidak cukup masif, mungkin juga aparatnya tidak cukup untuk melakukan penegakan itu. Kalau itu yang terjadi, apa yang mesti kita lakukan? Mungkin Pak Anies dan para pejabat di Jakarta perlu merumuskan langkah-langkah lanjut untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Oke, sementara masa fase pertama, masa transisi di Jakarta ini nampaknya sebentar lagi akan habis. Bulan Juni dikatakan oleh Gubernur Anies Paswedan. Tapi kita tahu besok sudah akhir pekan, akan ada juga beberapa relaksasi yang kemudian dilakukan. Salah satunya juga pembukaan tempat rekreasi outdoor, tempat tiburan. Dan melihat dari data selama ini, data angka kasus di Jakarta yang masih fluktuatif, apakah ini juga tidak jadi pembelajaran DKI Jakarta? Katanya kan ada pengereman, bisa di-stop kapanpun saja masa transisi ini. Apakah ini tidak jadi pembelajaran atau mungkin pemerintah DKI Jakarta melihat dulu deh, nanti kita evaluasi deh baru kalau sudah dibuka? Saya kira ini akan jadi besok, besok akhir pekan, ini Sabtu dan Minggu akan jadi titik krusial dan sangat menarik untuk diamati, termasuk oleh kita-kita di media. Apa yang akan terjadi ketika sudah berbulan-bulan pusat rekreasi dan wisata ini ditutup? Beragunan, kemudian Ancol, tempat-tempat lain, taman mini, Monas dan seterusnya gitu. Yang kita tahu masyarakat itu sudah sangat ingin pergi keluar dan merasakan udara bebas gitu ya, jajan di luar, makan di tempat, bukan sekedar dipesan dan dibawa pulang ke rumah. Nah, kalau membaca pernyataan Pak Yuri dari Gugus Tugas tadi, kuncinya ada di protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan adalah kunci. Baik kita lihat besok seperti apa protokolnya. Apakah tempat-tempat masuk ini katanya dibatasi seribu orang, benarkah seribu orang? Tiketnya hanya bisa dipesan online. Kemudian benarkah semua yang ada masuk ke dalam itu memakai masker, cuci tangan, social distancing, physical distancing dan seterusnya. Apa itu bisa berlaku dan diterapkan dengan betul gitu. Artinya ini trial and error, coba aja dulu gitu ya. Karena pilihannya memang tidak banyak saya kira ya. Pilihannya tidak banyak dan tempat-tempat ini mungkin dengan berbagai pertimbangan ya. Mereka perlu uang tiket, mereka perlu, pegawainya perlu hidup dan seterusnya gitu. Setelah sekian lama, tentu itu bisa dimengerti. Sehingga kemudian memang pilihan terakhirnya tadi itu, ya sudah kita bergantung pada protokolnya saja. Tetapi apakah protokol itu mampu ditaati dan kalau ditaati kemudian berhasil menjaga infeksi pada angka yang paling minimal itu kita belum tahu. Dan mudah-mudahan saja harap gambaran yang terburuknya tidak terjadi. Jangan sampai. Tapi kalau melihat Jakarta sudah nampaknya mulai bersiap untuk kondisi new normal. Kita lihat juga epicentrum baru di Surabaya yang nampaknya sudah mulai melakukan aktivitasnya secara normal. Sempat melakukan PSBB atau masa transisi kemudian sekarang sudah kembali ke normal. Pertanyaan berikutnya, ketika sejumlah daerah sudah mulai menerapkan transisi atau sudah mulai melakukan aktivitas normal, ini jadi semacam kompetisi enggak sih dari setiap pemerintahan daerah? Kita sudah mulai nih, kita sudah berani nih tanpa melihat kasus COVID-19 yang ada di sana. Tapi kita tahan dulu jawabannya, kita akan kembali usaha jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda kembali di CNN Indonesia Newsroom. Sebelum kami melakukan dialog kembali bersama dengan Dewi Savitri dari CNN Indonesia, saya ajak Anda untuk melihat jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia hingga Jumat 19 Juni. Ini bertambah 1.041 menjadi 43.803 kasus. Sementara pasien sembuh bertambah 551 menjadi 17.349 orang dengan 2.373 kasus meninggal dunia. Hal ini disampaikan jurubicara pemerintah untuk percepatan penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, dalam konferensi pers yang berlangsung di Geraha BNPB. Kita telah melaksanakan pemeriksaan spesimen pada hari ini sebanyak 20.717. Sehingga akumulasi spesimen yang kita pereksa sampai dengan hari ini adalah 601.239 spesimen. Dari kasus yang kita pereksa ini, kita dapatkan konfirmasi positif sebanyak 1.041 orang, sehingga akumulasinya menjadi 43.803 orang. Sehingga kasus sembuh yang kita dapatkan pada hari ini adalah sebanyak 551 orang, akumulasinya menjadi 17.349 orang. Kasus meninggal 34 orang, sehingga total menjadi 2.373 orang. 435 kabupaten kota telah terdampak di 34 provinsi. Baik, masih bersama saya ada Dewi Savitri, jurnalis senior sekaligus Standard and Practices CNN Indonesia. Mbak Dewi, kita lanjut ke pertanyaan tadi sebelumnya. Kita membahas soal Surabaya yang juga jadi, yang sekarang justru jadi epicentrum dari kasus persebaran COVID-19 di Indonesia. Ada juga beberapa wilayah yang ternyata kasusnya juga bertambah, termasuk di Makassar begitu. Ini melihatnya kemudian pemerintah sudah mulai menyiapkan masa adaptasi new normal, masa transisi. Ini apa sih? Ini kompetisi antar pemerintah bisa menunjukkan bahwa kita bisa kok mengelola ini, kita bisa kok mengelola aktivitas perekonomian di tengah COVID-19, tapi lupa gitu dengan kasus COVID-19. Ini menarik ya, Anda menyebut dua kota sekaligus, Surabaya dan Makassar. Dan kedua-duanya itu sudah tidak menerapkan PSBB lagi. Surabaya sejak 9 Juni, jadi awal bulan ini, 9 Juni, sudah tidak ada PSBB. Dan kita tahu angkanya terus meroket. Kemarin nomor 1, hari ini nomor 3 dalam penambahan jumlah kasus positif. Makassar sudah tidak menerapkan PSBB sejak hampir sebulan lalu, tanggal 21 Mei. Dan angkanya juga terus meroket. Kemarin nomor 3 sekarang, hari ini nomor 1. Jadi apakah ada hubungan antara pelaksanaan PSBB dan angka kasus yang terus meningkat? Mungkin perlu ditelusuri, tapi fakta sederhana itu saja menunjukkan bahwa memang aturan yang diperketat itu sedikit banyak, mungkin akan membantu upaya untuk pengelolaan dan pengendalian jumlah penyakit. Tapi tadi menarik poinnya, Pus, Pak, bahwa ini apa? Dara-dara ini masing-masing bersaing untuk, aku sana juga sudah, aku tidak mau ketinggalan dong, dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting kelihatannya ada semacam upaya untuk terus-terusan melakukan pengawasan dan kontrol. Karena PSBB itu kendalinya ada di daerah, maka mungkin pusat bisa melakukan pengendalian yang lebih tegas. Kalau dari beberapa poin parameter untuk masuk ke zona relaksasi belum terpenuhi, penuhi dulu dong, gimana caranya? Bisa enggak? Yang kita lihat memang ada upaya semacam itu, tetapi juga ada banyak hambatan. Di Surabaya misalnya kita lihat, antara kepala daerah di tingkat kota dan gubernur, ada ketidakharmonisan hubungan yang sempat mengganggu. Ada perdebatan regulasi ya. Sehingga sempat mengganggu, bagaimana ini polisi mau ditegakkan gitu. Di tengah-tengah situasi krisis ternyata malah ada perdebatan semacam itu. Nah itu hambatan lain lagi yang kelihatannya memang harus diselesaikan di tingkat daerah. Berarti akan harus ada usaha yang ekstra keras ketika sudah meniadakan PSBB dan masuk ke masa adaptasi menuju new normal begitu ya Mbak Deshaf. Tapi kalau kita melihat tadi informasi yang baru saja diberikan oleh Ahmad Yuryanto, juru bicara percepatan penanganan COVID-19. Sekarang hari ini kasus bertambahnya secara nasional ada 1.041. Kalau kita tarik mundur sepekan belakangan, kalau tidak salah angka rata-ratanya seribu mungkin ya. Kita kemarin Kamis juga 1.331 yang jadi rekor kasus harian. Mbak Dewi melihat ini seperti apa? Apa yang membuat angka ini tinggi? Apakah memang benar tes masal itu dilakukan secara masif? Atau justru kesadaran orang terhadap protokol kesehatan sudah hilang? Menjawab pertanyaan itu kemungkinan besar ya, kemungkinan besar akan ada beberapa faktor. Yang pertama kita harus memuji pemerintah yang pada saat ini sudah mulai mampu menegakkan targetnya sendiri untuk melaksanakan tes yang lebih masif. Tadi Pak Yury mengatakan sudah lebih dari 600 ribu tes yang dicek itu spesimennya. Itu terdiri dari tes PCR yang pakai swab dan tes rapid. Itu berarti populasi tes per kapita di Indonesia itu sudah di atas 1.300an per 1 juta penduduk. Itu sudah jauh lebih baik dibanding awal-awal bulan kita. Kemarin untuk pertama kalinya tes melewati angka 20 ribu spesimen. Itu juga satu prestasi yang patut diapresiasi. Apresiasi. Selanjutnya kita perlu dorong supaya makin banyak lagi. Karena apa? Karena dibandingkan dengan negara-negara lain, kita ini masih jauh ketinggalan dalam tes. Kita sekitar 1.300 per 1 juta. Malaysia sudah 20 ribu. Vietnam yang angka penyebarannya sangat kecil 2.600. Jadi kita ketinggalannya kita banyak. Kita mesti perlu lari ini. Di luar itu memang situasinya jelas belum menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Angka masih naik terus dan karena itu kewaspadaan mesti perlu terus ditingkatkan. Kalau pemerintah kelihatannya masih harus mencari-cari kebijakan apa yang cocok. Nah di tingkat warga memang kampanyenya untuk menegakkan protokol kesehatan itu kelihatannya perlu lebih masif. Tadi kalau dibilang apa orangnya sudah pada lupa, ya kalau lupa harus diingatkan lagi. Mungkin momen-momen dan platform-platform seperti gugus tugas yang punya setiap hari bisa 2 kali. Atau bahkan mungkin lebih itu dipakai untuk keperluan-keperluan semacam itu. Oke, tapi karena dengan banyaknya regulasi yang mungkin bertentangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian ada keputusan atau strategi-strategi yang mungkin dianggap juga oleh masyarakat kurang membantu atau kurang mendorong pengurangan dari kasus COVID-19 di Indonesia. Gak sedikit jadinya masyarakat yang kemudian mempertanyakan kinerja dari pemerintah pusat dan juga daerah untuk penanganan COVID-19. Mulai dari tadi juga saya sebut, ada juga beberapa orang yang nampaknya meragukan data, data-data yang disebutkan oleh Ahmad Yuryanto. Kemudian belakangan ini gugus tugas juga bekerja sama dengan sejumlah pihak begitu untuk membantu meredam kepanikan lah yang terjadi di masyarakat akibat tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia. Kemudian kita juga nampaknya sudah harus disuruh gitu, diminta untuk hidup berdamai dengan COVID ini, dengan corona. Nah gimana kemudian peran media berita khususnya untuk membuat masyarakat ini jadi semakin sadar atau mungkin orang jadi banyak yang antipati sama pemerintah karena antipati terhadap penanganan pemerintah. Karena melihat ini kok gak jelas nih. Tugas kita sebagai media apakah di tengah krisis atau di luar krisis sebenarnya sama saja ya. Kita mengamati, kita melaporkan yang perlu dikritik ya dikritik gitu. Yang perlu dipuji ya dipuji. Yang perlu didorong pasti didorong. Dan dalam kasus COVID ini harus diakui bahwa ada berbagai sisi di mana pemerintah bisa lebih baik. Dan tadi Puspa menyebut soal data misalnya, ini salah satu titik paling lemah dalam manajemen kasus COVID di Indonesia selama beberapa bulan ini menurut saya. Karena data yang tidak reliable, yang tidak dapat dipercaya itu tidak bisa dipakai sebagai acuan untuk membuat kurva epidemiologi. Sementara kurva itu adalah bahan utama, Fargo Ain sifatnya ya untuk membuat policy yang tepat gitu. Kalau tidak ada tidak bisa. Nah tentu kita memberi apresiasi ya pemerintah sekarang sudah mengumumkan spesimen yang dicek berapa hari ini, per hari ini, siapa yang ini, siapa yang itu dan seterusnya. Itu kita perlu dorong terus termasuk diantaranya kemudian memperlebar akses terhadap data-data yang selama ini tidak diketahui. Oke kalau yang dicatat yang meninggal adalah mereka yang meninggal karena sudah diketahui positif. Yang belum diketahui positif gimana? Nah juga ini masih ada banyak ketimpangan antara pusat dan daerah. Daerah-daerah ini kalau menurut laporan beberapa lembaga yang independen mengurusi data COVID itu ya. Mereka mengatakan bahwa data seperti dari Aceh misalnya, kemarin ada yang positif. Sekarang enggak ketahuan apakah sudah sembuh atau bahkan meninggal tapi hangkanya hilang begitu saja. Nah kemana itu? Nah yang hal seperti itu, itu sangat basic ya, sangat elementar. Itu mesti diperbaiki dengan sangat segera. Di luar itu, di luar peran-peran seperti itu media menunjukkan ada ini perlu diperbaiki, ini perlu diteruskan dan seterusnya. Peran media juga adalah langsung menyasar pada masyarakat bahwa kita menutup apa yang mungkin tidak diberikan oleh aparat, oleh pemerintah. Oke kalau misalnya sampai saat ini tidak punya masker, tidak ada akses untuk mendapat masker. Barangkali bisa enggak masker dibikin lebih murah misalnya dengan barang-barang yang ada di rumah misalnya dan seterusnya. Sambil terus mengingatkan protokol, 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 karena yang terjadi sekarang ini bukan situasi normal, ini sangat tidak normal. Dan karena itu kita semua perlu saling menjaga termasuk diantaranya oleh media. Oke setuju protokol kesehatan adalah kunci yang terus digaungkan juga oleh rekan-rekan dari gugus tugas, dari juru bicara penanganan gugus tugas COVID-19. Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah, tapi juga kita sebagai media, juga masyarakat dan pihak lainnya tidak boleh lepas tangan. Kita harus saling bekerja sama pastinya untuk membantu menekan angka COVID-19 supaya cepatlah ini berlalu ya semuanya. Mbak Dewi Sofitri terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, jurnalis senior CNN Indonesia dan juga Standard and Practices CNN Indonesia sudah bergabung bersama kami. Stay safe di luar sana. You too, anda juga.